Halo Mams, siapa yang habis melahirkan atau sedang menyusui? Apa Mams merasa payudara jadi kendur dan ukurannya berubah? Hmm, kalau gitu sama banget dong sama Mamin. Setelah melahirkan dan menyusui si kecil, Mamin mengalami masalah payudara kendur. Tapi Mamin berhasil mengatasinya dengan tujuh cara ini. Tenang aja Mams, alami dan tanpa perlu ngeluarin banyak budget kok. Yang pertama, posisi menyusui yang tepat. Saat menyusui, sebaiknya Mams menggunakan bantal untuk mengangkat kepala si kecil agar sejajar dengan payudara Mams. Hindari menyusui dengan posisi miring atau membungkuk, karena posisi demikian bisa membuat kulit payudara Mams meregang. Yang kedua, gunakan bra yang tepat. Bra merupakan pakaian dalam perempuan yang penting. Bra yang tepat dapat menjaga payudara tetap sehat, indah, dan kencang. Sebaiknya ketika memilih bra, Mams harus tahu ukuran dan model yang pas. Pilihlah bra khusus menyusui atau sport bra. Yang ketiga, pijat payudara. Mams tahu enggak, ternyata es batu yang ada di kulkas kita adalah salah satu bahan alami untuk mengecangkan payudara dengan cepat. Caranya adalah dengan memijatkan es pada payudara kita. Pijatan es akan membantu jaringan kulit berkontraksi dan akan menyanggah payudara tetap kuat dan sehat. Ambillah 2-3 es batu, bungkus dengan kain, lalu pijatkan pada payudara selama kurang lebih 15 menit. Mams bisa melakukannya 2 kali sehari ya. Selain dengan es batu, Mams bisa memijat payudara dengan minyak zaitun. Dengan cara ini, Mams bisa mengencangkan dan memperkuat elastisitas bagian kulit pada payudara. Yang keempat, olahraga. Ada tiga jenis olahraga yang terbukti ampuh mengecangkan kembali payudara yang kendur. Yang pertama, push up. Lakukan gerakan plank dengan posisi tubuh berbaring telungkup, tapi tidak menyentuh lantai. Kedua tangan dan kaki menopang tubuh, lalu bergeraklah turun naik. Lakukan gerakan ini pelan-pelan, 5 hitungan dengan gerakan naik turun. Yang kedua, chest press. Latihan chest press bisa membantu mengencangkan otot lengan, dada, dan punggung. Duduklah miring dengan kedua kaki di lantai, perlahan tarik lengan Mams ke arah dada, ulangi beberapa set. Tapi, olahraga chest press ini hanya bisa dilakukan setelah Mams melalui proses menyusui ya. Yang ketiga, memeras bola. Memeras bola dapat membuat payudara kencang Mams. Lakukan dengan posisi duduk untuk menjaga perut. Lalu remaslah bola dengan mengulurkan tangan. Yang kelima, diet sehat. Menurunkan berat badan merupakan cara mengencangkan payudara secara alami. Mams bisa melakukannya dengan hanya mengurangi bahan makanan yang mengandung lemak hewani. Sebaiknya, perbanyaklah lemak nabati yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan dan sayur hijau. Yang keenam, masker payudara. Payudara juga perlu memakai masker untuk membuatnya kencang lho, Mams. Mams bisa membuat masker telur dan timun agar kulit payudara kencang. Cara buat maskernya yakni hancurkan timun hingga halus, lalu tambahkan mentega dan telur. Setelah itu, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Oleskan pada payudara dan diamkan hingga 30 menit. Selain masker timun dan telur, masker lidah buaya juga merupakan cara mengencangkan payudara lho, Mams. Caranya, oleskan jel lidah buaya dan pijatkan pada payudara selama 7-10 menit. Biarkan selama 10 menit, lalu dibilas. Yang ketujuh, posisi tidur. Usahakan selalu tidur dengan posisi telentang, karena berat payudara ditopang sepenuhnya oleh dada. Terima kasih.